Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Sobat Radio Malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat Amin ya robbal alamin Dikisahkan, Baginda Raja sedang dirundung kesedihan Itu dikarenakan kuda kesayangannya telah mati Abu Nawas yang tak ingin melihat rajanya terus menerus dalam kesedihan, segera datang untuk menghiburnya Akhirnya, hanya dalam waktu beberapa hari, Baginda Raja sudah kembali ceria Terima kasih Abu Nawas atas hiburan yang kau berikan Kau telah mengobati dari rasa sedih yang mendalam Kali ini kau bukan hanya saya anggap sebagai rakyatku Tapi kau adalah sahabat terbaikku, ucap Baginda Raja Seketika Abu Nawas tersipu malu mendengar pujian yang ditujukan kepadanya Abu Nawas pun tak mau kalah Dia pun berkata kepada rajanya Itu sudah menjadi kewajiban saya Paduka untuk membuat Paduka bahagia Karena Paduka adalah bagian dari hidup saya Taukah Paduka bahwa nyawa Paduka lebih berharga daripada nyawa saya? Tutur Abu Nawas Baginda Raja pun tersenyum mendengarnya Wahai Abu Nawas, bagaimana kalau hari ini kita pergi ke hutan wisata? Di sana ada sungai yang airnya sangat jernih Lalu kita mandi di sana ajak Baginda Raja Siap Paduka yang mulia, kemanapun Paduka pergi saya akan setia menemani Paduka Saud Abu Nawas Maka keduanya pun meninggalkan istana dan berangkat menuju hutan wisata Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup lama Sampailah mereka berdua di tempat tujuan Mereka berdua kemudian mandi di sungai yang airnya sangat jernih dan bersih Namun, saat mereka sedang asik berendam di sungai Tiba-tiba muncul seekor harimau menghampiri Bagaimana ini Abu Nawas? Apa yang harus kita lakukan? Tanya Baginda Raja panik Abu Nawas yang juga ketakutan setengah mati Terlihat kebingungan dan ikut panik Tenang Paduka, jangan membuat gerakan yang tiba-tiba Saya punya sebuah ide supaya selamat Ucap Abu Nawas Apa rencanamu? Cepat katakan Tanya Baginda Raja semakin ketakutan Begini Paduka yang mulia Buatlah harimau itu agar fokus melihat ke arah Paduka Jawab Abu Nawas Baginda Raja pun menuruti perkataan Abu Nawas Ia membuat gerakan-gerakan kecil untuk memancing perhatian harimau tersebut Di saat itulah perlahan-lahan Abu Nawas menjauh dari Baginda Raja Dan kemudian lari terpirit-pirit Abu Nawas pun akhirnya bisa selamat karena luput dari perhatian sang harimau Sementara Baginda Raja begitu sangat ketakutan Karena sang harimau terus saja mengawasi dirinya Siaplah Abu Nawas Ternyata aku malah dijadikan umpan Gerap Baginda Raja Karena tak ada yang bisa dilakukan Kemudian Baginda Raja berulang kali berteriak minta tolong Untunglah ada sekelompok orang yang berada tak jauh dari tempat itu Mereka pun segera berlari mendekati dan berhasil mengusir harimau tersebut Pada keesokan harinya Baginda Raja perintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Nawas Setelah Abu Nawas berada di hadapannya Dengan penuh emosi Baginda Raja berkata Kurang ngejar kau Abu Nawas Kau hampir saja membuatku mati kemarin Kau bilang nyawaku lebih berharga daripada nyawamu Ternyata kau bohong Abu Nawas Hardik Baginda Raja Tapi apa yang saya katakan itu memang benar paduka Jawab Abu Nawas Benar apanya kau malah jadikan aku umpan kepada harimau Itu supaya kau bisa selamat Kau harus dihukum mati ya Abu Nawas Karena telah berani mempermainkan rajamu Bentak Baginda Raja Bohong bagaimana paduka Yang saya katakan nyawa paduka lebih berharga daripada nyawa saya Bukan berarti aku rela mati demi paduka Begini saja paduka Ketika paduka dalam ancaman kematian Apakah paduka akan memberikan yang paling berharga Agar paduka bisa selamat Tanya Abu Nawas Tentu saja Bahkan seisi kerajaan Relah aku berikan Supaya aku selamat dari kematian Jawab Baginda Raja Nah saat itu Saya bisa saja mati di terkam harimau paduka Dan demi supaya saya bisa selamat dari kematian Saya rela mengorbankan yang paling berharga dalam hidup saya Sesuatu yang lebih berharga dari nyawa saya Yaitu nyawa paduka yang mulia Terang Abu Nawas Mendengar jawaban Abu Nawas Baginda Raja hanya terdiam Aku telah terkecoh dengan pujian Abu Nawas Awas kau Abu Nawas Suatu saat aku pasti akan membalasnya Batin Baginda Raja Berkat kecerdikan Abu Nawas Ia pun akhirnya dilepaskan kembali Dan tidak jadi dihukum mati Abu Nawas bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami Merupakan pujangga ternama Abu Nawas merupakan tokoh sufi yang cerdik dan cerdas Ia hidup sejaman dengan Baginda Raja Harun Abu Nawas juga dikenal dengan sosok yang jenaka Sehingga tak jarang orang-orang terhibur dengan tingkahnya Namun Kisah kesuksesan Abu Nawas tidak selamanya menghampiri Berikut kisah Abes Abu Nawas Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran Yang dapat menghasilkan cukup banyak uang Oleh karena itu Abu Nawas sangat menjaga kebunnya itu Ia tidak ingin kebunnya dimasuki maling Bahkan ia juga tidak ingin Bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit Ia tak segan-segan akan memukul siapapun yang merusak kebunnya itu Suatu hari saat sedang beristirahat di kebun Tiba-tiba ia melihat seekor sapi memasuki kebunnya Parahnya lagi Sapi tersebut memakan daun-daun dan semua tanaman yang ada di kebun Abu Nawas Tentu saja hal itu membuat Abu Nawas sangat marah Dengan cepat Ia pun mengambil ranting pohon yang cukup tebal dan panjang Dan berlari mengejar sapi tersebut Melihat Abu Nawas yang berapi-api Sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas Yang lebih membuat marah Karena si sapi itu tak kunjung keluar dari kebunnya Karena diinjak-injak seluruh tanaman Abu Nawas pun rusak Setelah beberapa menit Akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun Dan selamat dari amarah Abu Nawas Akibat kejadian tersebutlah Abu Nawas sangat dendam kepada sapi tersebut Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya Namun hingga seminggu sapi itu tak kembali muncul Hingga pada suatu ketika saat pulang dari kebunnya Abu Nawas berpapasan dengan seorang petani Yang sedang menaiki gerobak yang ditarik sapi yang saat itu merusak kebunnya Nah itu dia sapinya Kali ini kau tak akan bisa menghindar dariku Kata Abu Nawas geram Tanpa bertanya lagi Abu Nawas segera mengambil ranting pohon dan memukul sapi tersebut berkali-kali Sapi itu hanya bisa pasrah Sang sapi tak bisa berlari menghindar Karena sedang menarik gerobak Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah Hei ada apa dengan sapiku Kenapa kamu terus-terusan memukulnya Bentak si petani Jangan ikut campur Ini urusanku dengan sapi Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya Balas Abu Nawas Petani itu hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas Setelah puas memukul sapi itu Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani Dasar orang gila gerutu sang petani Petani itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya Itulah kisah unik Abu Nawas yang bikin geleng-geleng kepala Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas Menangkap matahari dalam sebuah sayembara Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa khalifah Harun al-Rashid Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu Pada suatu saat baginda raja ingin membuat rakyatnya bahagia Pasalnya rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu Karena itu raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini Cepat panggil Abu Nawas kemari Ada tugas penting yang harus dilakukan Perintah baginda raja kepada beberapa pengawalnya Singkat cerita datanglah Abu Nawas menghadap baginda raja Ampun paduka yang mulia Ada apa gerangan paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku Jawab baginda raja Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka paduka yang mulia Barangkali hamba bisa membantu Balas Abu Nawas Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang digendaki oleh sang raja Dengan kondisi seperti itu Raja pun kemudian menceritakan idenya Untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya Bagaimana kalau matahari ditangkap saja Abu Nawas Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu Ujar baginda raja Mendengar perintah baginda raja Abu Nawas langsung tertunduk lemas Apa tidak ada cara lain paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam pekerja di ladang Kata Abu Nawas mengusulkan Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja Karena jika mereka diliburkan mereka tidak bisa makan Tidak bisa Abu Nawas Kalau mereka lebur berladang lalu mereka mau makan apa Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap Balas baginda raja Abu Nawas hanya terdiam Dalam hati ia berkata Mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan Namun karena ini adalah titah raja Mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas Dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari Kalau kamu tidak bisa melakukannya Kamu akan menerima hukuman Tegas sang raja Setibanya di rumah Abu Nawas terus memikirkan cara Supaya ia bisa lepas dari hukuman Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam Lebih baik aku sholat isyak dulu Nanti aku malah ketiduran Pikir Abu Nawas Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu Saat ia hendak mengambil air Bayangan dirinya ada di dalam air tersebut Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide Ide untuk menangkap matahari Esok paginya dengan wajah ceria Abu Nawas pergi ke istana menghadap baginda raja Hai Abu Nawas Apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya baginda raja Saya sudah siap paduka Tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya Jawab Abu Nawas Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku Balas baginda raja Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari Saya minta ember yang berisi air Dan juga kantong besar yang tidak bocor Pinta Abu Nawas Setelah peralatan dipersiapkan Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan Kamu lihatkan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini Ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember Sang menteri lantas menghadap pada sang raja Untuk mengonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas Sang raja tentu belum percaya Sebab panas matahari masih terasa menyengat Baiklah sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku Titah baginda raja Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri baginda raja dengan membawa kantong berisi air Paduka yang mulia Mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini Tutur Abu Nawas Hai Abu Nawas coba kamu lihat keluar Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya Sanggah baginda raja Tak percaya benar yang mulia tapi sesungguhnya itu matahari kedua timpal Abu Nawas Yang benar saja kamu hanya ada satu matahari di dunia ini Saud baginda raja Paduka raja memang benar Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap Dunia menjadi gelap gulita Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru Ujar Abu Nawas Baginda raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak Ia pun membuka kantong tersebut ternyata isinya hanya air Mana mataharinya Abu Nawas Kamu jangan mengerjai saya Erdik baginda raja Paduka membukanya jangan di dalam ruangan Karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya Jawab Abu Nawas beralasan Matahari hanya mau menampakkan dirinya Kalau dia melihat ada saudaranya di atas Ujar Abu Nawas Lalu Abu Nawas mengajak baginda ke tengah lapangan Dengan membawa kantongnya yang berisi air Ini saya buka kantongnya baginda Tuh kan ada mataharinya Tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada baginda raja Baginda raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari Semoga terhibur Abun Nawas menyuruh raja mencari telur unta Umur Abu Nawas kali ini bermula dari baginda raja Merasakan sakit di seluruh tubuh Buat berjalan saja terasa sangat berat Sampai akhirnya dia memanggil tabib istana Untuk mengobatinya Tapi ternyata hasilnya nihil Lantaran tabib istana sampai ahli kesehatan sepenjuru negeri Tidak bisa mengobati Akhirnya baginda raja membuat sayembara Untuk para tabib agar bisa menyembuhkan penyakitnya Barang siapa yang bisa mengobati penyakitnya Akan diberi hadiah uang emas yang banyak Sayembara tersebut pun menyebar Banyak para tabib yang akhirnya ambil bagian mengadu nasib Untuk mengobati baginda raja Abu Nawas yang mendengar sayembara itu pun tertarik untuk mencobanya Padahal ia sama sekali tidak mempunyai kemampuan mengobati penyakit Hari yang ditunggu pun tiba Abu Nawas menghadap raja untuk mencoba mengobatinya Hei Abu Nawas Rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini Kata raja Benar baginda raja Jawab Abu Nawas Apa kau bisa mengobati penyakitku ini Tanya baginda raja Hamba akan mencobanya baginda Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan tabib lainnya Ucap Abu Nawas meyakinkan Ia kemudian meminta baginda raja Untuk menerangkan penyakit apa yang diderita Agar bisa memberikan tindak lanjut Baginda raja pun menerangkan jika tubuhnya terasa nyeri Tangan dan kakinya terasa pegal-pegal Setelah memeriksa Abu Nawas tidak langsung mengobati Ia meminta waktu dua hari kepada baginda raja Untuk meramu resep obat terbaik Di bawah pohon yang rindang Ia terus berpikir resep untuk sang raja Maklum saja Abu Nawas bukan tabib Sehingga bingung harus memberikan resep apa Sambil duduk dan berpikir dari kejauhan dia melihat seorang kakek tua Yang masih sibuk sendirian memetik buah-buahan di kebun kurma Abu Nawas yang heran langsung mendekati kakek tersebut Setelah bercakap-cakap dengan sang kakek Abu Nawas mendapat jawaban Jika kakek itu menjadikan aktivitas memetik buah sebagai kesibukannya Jika tidak ada kesibukan Si kakek malah merasa badannya pegal-pegal Dari pertemuan itu Abu Nawas menemukan penyebab sakit baginda raja Esok harinya Abu Nawas menghadap baginda raja Hei Abu Nawas Belum dua hari kau sudah menghadapku Mana obat untukku? Tanya baginda raja Maaf baginda raja Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat baginda minum Sebab obat yang bisa menyembuhkan baginda raja hanya telur onta Baginda raja harus cari telur itu sendiri Karena jika tidak dicari sendiri Maka khasiatnya akan hilang Terang Abu Nawas Kalau itu yang kau sarankan baiklah Aku akan segera mencarinya Jawab baginda raja Dengan sekuat tenaga baginda raja mencoba mencari telur onta di pasar Para pedagang pun terheran Bukankah onta itu beranak bukan bertelur Tapi mereka tidak berani mengatakan hal itu Sebab yang mencari baginda raja Setelah berkeliling kota dan tidak menemukan satupun penjual telur onta Baginda raja bertemu seorang nenek yang menjelaskan Jika onta tidak bertelur tapi beranak Raja lantas sadar jika ia baru dibohongi oleh Abu Nawas Sesampainya di istana baginda raja merasa kelelahan Setelah perjuangan panjang mencari telur onta dengan berjalan Ia akhirnya tertidur pulas karena capek yang diderita Keesokan paginya baginda raja tampak segar bugar Dan anehnya sakit yang dideritanya pun hilang Ia lalu menyuruh para pengawal untuk meminta Abu Nawas menghadapnya Tidak lama kemudian Abu Nawas datang Bagaimana baginda raja apakah telah menemukan telur onta yang hamba anjurkan Tanya Abu Nawas setelah memberikan salam kedatangan Rupanya engkau telah mempermainkanku ya Ucap baginda raja dengan nada marah Apa yang baginda maksud? Ujar Abu Nawas Engkau menyuruhku mencari telur onta Padahal onta tidak bertelur tetapi beranak Terang baginda raja Abu Nawas kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang kakek Sampai memperoleh hikmah jika anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit Pengalaman itulah yang ingin diterapkan Abu Nawas kepada baginda raja Supaya tidak hanya memerintah tetapi juga bergerak Tentu saja baginda tidak akan menemukan telur onta Sebab tidak akan mungkin ada onta yang bertelur Tapi bukankah baginda sekarang sudah merasa lebih enakan? Tanya Abu Nawas setelah memberikan penjelasan Benar? Apa yang kau katakan itu benar Abu Nawas? Jawab baginda raja yang tidak lagi marah mendengar jawaban Abu Nawas Bahkan aku semalam dapat tidur dengan pulas sekali lanjutnya Kalau begitu betul jika ada pepatah yang mengatakan Tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan Sahut Abu Nawas Mendengar hal itu baginda raja pun tertawa dan geleng-geleng kepala Atas kecerdikan Abu Nawas Bikin santri-santrinya tertawa terus Abu Nawas malah dibilang mirip badut Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik Kepribadiannya itu pun tersebar di seluruh wilayah Bagdad Sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah Sayangnya tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh Dan menyampaikan pendapatnya secara kritis mengkritik Bahwa spiritualitas Abu Nawas Menanggapi kritikan santrinya itu Abu Nawas hanya tertawa Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut Kemudian Abu Nawas Kemudian Abu Nawas tampak terdiam Seketika suasana menjadi hening Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar Yang bertanya kepada penjual buku Tidak ada buku anatomi yang lebih baru Ucap Abu Nawas Menirukan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku Buku-buku yang ada disini sudah berumur 10 tahun atau lebih Protes pelajar itu Dengarlah nak Tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia Selama 10 tahun terakhir ini Demikian pula halnya tidak ada penambahan apapun dalam kodrat manusia Selama 10.000 tahun terakhir ini Pujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu Mendengar cerita Abu Nawas semua santri tampak diam Suasananya pun masih hening Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes Karena seringnya sang guru membuat lelucon Setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri Yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka Guru ini seperti badut ujar seorang santri lainnya Oh tidak kamu salah tangkap Seorang badut membuat kamu menertawainya Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri Sanggah santri lainnya Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar Jika tak seorang pun menertawakannya Bungkas Abu Nawas Hanya modal doa Abu Nawas ketiban uang 100 keping perak dari langit Abu Nawas suatu hari mendapat keluhan dari istrinya Ini terkait kondisi keuangan keluarga mereka yang sangat terpuruk Sang istri meminta Abu Nawas mencari nafkah tambahan Agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Abu Nawas sebenarnya beberapa kali dihadiahi beberapa keping emas oleh Baginda Raja Tapi selalu dibagi-bagikan kepada mereka yang membutuhkan Maka kondisinya pun tetap kekurangan Hai suamiku, kapan kau belikan aku gaun yang indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja Ujar istri Abu Nawas Semua ini kulakukan untuk mendapat ridho Allah SWT Ucap Abu Nawas Kalau begitu, coba kau minta upah kepada Allah saja Kata istri Abu Nawas Abu Nawas pun langsung pergi ke pekarangan dan berdoa Ya Allah, berilah hamba uang seratus keping perak Teriaknya berulang-ulang Hal ini didengar tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumah Tetangga tersebut melempari kepala Abu Nawas Dengan kepingan uang perak hingga seratus keping Uang seratus keping perak itu dikumpulkan dan diberikan kepada istrinya Namun tetangga Abu Nawas tidak terima uangnya diambil begitu saja Maka didatangilah rumah Abu Nawas Dan meminta uangnya dikembalikan Namun, Abu Nawas tidak bersedia mengembalikannya Ia merasa itu adalah upah yang diberikan Allah SWT Atas doa dan ibadahnya selama ini Akhirnya mereka sepakat menyelesaikan masalah ini di pengadilan Di dalam sidang, Hakim mengajukan pertanyaan Apa pembelaanmu, Abu Nawas? Tetangga hamba ini sudah gila, Tuan Hakim Dia pikir semua harta di dunia ini miliknya Jika dituruti, maka juga hamba, tuda hamba dan semua diakuinya Tutur Abu Nawas Tapi itu memang milikku, sahut tetangga Abu Nawas Akhirnya Hakim memutuskan si tetangga telah mengganggu Kekusyukan ibadah Abu Nawas Karena melemparinya dengan uang perak Sebagai hukumannya, uang-uang itu menjadi milik Abu Nawas Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur Meski sudah mencoba memejamkan mata Namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan Barang siapa yang bisa membuat Raja tertidur Maka akan diberikan 10 karung koin emas, kata Raja Menjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya Agar bergerak cepat Sehabis sholat isya, sampai waktu menunjukkan pada separuh malam Hujan gerimis belum juga berhenti Tak lama berselang, datanglah dua orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi Raja Serta menata posisi duduknya Ia mulai dengan sebuah cerita Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Saklabah Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat Ia sakaratul maut Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan Kecuali setelah dimaafkan dan diridui oleh kedua orang tuanya Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap Lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan Peserta kedua lalu duduk bersilah di kursi yang sudah disediakan pengawal istana Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng Begitu cantik jelitanya, Ratu Bafis membuat siapapun kepincut termasuk para jin Namun sayang dibalik kesempurnaan parasnya Nabi Sulaiman alai salam mendengar kudu bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya Penasaran dengan betis mulus Ratu Bafis yang digosipkan ada kutilnya Raja Harun al-Rasid semakin sulit tidur Dan untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah Pusing tujuh keliling yang dialami para pengawal istana Karena raja mereka tak kunjung bisa tidur Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur Lalu keluar lagi, masuk lagi Keluar lagi, keluar lagi kemudian masuk ke kuping kiri Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa munit kemudian Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik Justru membuat raja menguap dua kali Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur Keesokan harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi Sepuluh karung diangkat ke dalam bendi satu persatu Menjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur Itulah kisah tentang Abu Nawas dari cerita ini Kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya Baginda Raja sedang gelisah Akhir-akhir ini banyak kejahatan terjadi di luar istana Rakyat pun merasa tak aman Setelah diselidiki ternyata sumber kejahatan itu bukan dari luar Melainkan dari dalam istana sendiri Baginda merasa makin gelisah Ia perhatikan setiap menteri yang bekerja padanya Semua menteri itu terlihat pada patuh dan setia Bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu yang merugikan kerajaan Meskipun begitu Baginda tak ingin menutup mata Beliau harus menindaklanjuti hasil penyelidikannya Kini Baginda mencari cara mengetahui siapa di antara para menterinya yang tidak setia Namun Walaupun sudah memperhatikan gerak-gerik setiap menteri Baginda masih belum dapat menemukan menteri yang menjadi tersangka Akhirnya Baginda menyerah Beliau pun memanggil Abu Nawas untuk dimintai tolong Wahai Abu Nawas Sesungguhnya akhir-akhir ini Kerajaan sedang tidak aman Rakyat sedang gelisah Aku merasa ada yang salah dengan caraku memimpin Ampun Baginda yang mulia Apakah yang dapat hamba bantu? Tanya Abu Nawas Aku merasa perlu untuk menyelidiki para menteri Aku ingin menguji siapa di antara mereka yang setia dan siapa yang tidak Aku ingin tahu siapa yang benar-benar memikirkan keselamatan negeriku Baginda Raja menerangkan Apakah kau bisa mencari cara untuk melakukannya? Baiklah Baginda Mohon berikan hamba waktu sehari untuk memikirkan caranya Jawab Abu Nawas Setelah pulang dari istana Abu Nawas terus memikirkan cara untuk melaksanakan perintah Baginda Ia memikirkan satu cara dan lainnya Akan tetapi Rupanya permintaan kali ini tidak mudah Sampai malam hari Abu Nawas belum menemukan cara yang tepat Akhirnya Abu Nawas tertidur Tepat ketika subuh Abu Nawas terbangun Ia bersegera sholat Saat itu ia melihat sebuah serban Abu Nawas tidak memakai serban tersebut Tapi segera dibatalkan Serban itu ternyata sangat bau Memang serban itu sudah lama tidak dicuci sama istri Abu Nawas Dari situ Abu Nawas pun mendapatkan ide Ia segera bersiap-siap Lalu bergegas ke istana Di hadapan Baginda Raja Abu Nawas menceritakan sebuah rencana Tak lama kemudian Baginda Raja segera memanggil kelima menterinya Kepada mereka Baginda memberikan sebuah perintah Sesungguhnya aku telah menerima Sebuah hadiah istimewa dari negeri sahabat Hadiah itu adalah serban ajaib Kita bisa mengetahui masa depan dengan serban itu Jika baunya harum Berarti masa depan kerajaan ini cerah Namun jika baunya busuk Itu berarti kerajaan ini akan segera hancur Baginda menjelaskan dengan panjang lebar Aku ingin kalian semua membantuku Ciumlah serban ajaib itu Dan katakan padaku bagaimana baunya Kelima menteri tersebut Masuk ke sebuah ruangan satu persatu Disanalah mereka mencium serban ajaib Setelah itu mereka berkumpul kembali Ke hadapan Baginda Raja Bagaimana bau yang kocium Tanya Baginda pada menteri pertama Sesungguhnya Bau serban itu sangat harum Baginda Pasti kerajaan ini akan jaya selamanya Begitu jawabnya agar Baginda merasa senang Menteri kedua dan ketiga pun Mengatakan hal yang sama Kini giliran menteri keempat berbicara Ampun Baginda yang mulia Amba mencium bau yang sangat tidak sedap Dari serban itu Semua orang terkejut dengan penuturan sang menteri Ternyata Menteri kelima pun mengatakan Bahwa serban itu berbau busuk Dengan cara tersebut Akhirnya Baginda Raja sudah dapat mengetahui Siapa saja diantara para menterinya yang jujur Dan siapa yang hanya mementingkan diri sendiri Tiga menteri pertama dicopot dari jabatannya Dan mendapat hukuman penjara Sedangkan menteri keempat dan kelima Mendapat hadiah atas kejujurannya Baginda juga tak lupa memberi hadiah kepada Abu Nawas Jasanya benar-benar besar Ia berhasil menyelamatkan kerajaannya Hanya dengan sebuah serban bau Abu Nawas bisa tahu warna angin Baginda Raja menunjuk kawannya Untuk menjabat sebagai gubernur Di kota tempat tinggal Abu Nawas Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini Menyalahgunakan jabatannya Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit Menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan ditangkap Mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut Satu persatu diantara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim Tanya sang gubernur kepada para sastrawan Sastrawan pertama menjawab Anda adalah gubernur yang zolim Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut Apa alasanmu? Tanya balik gubernur Karena anda telah menangkapi kami tanpa sebab Prajurit masukkan dia ke penjara Besok dia akan dihukum mati Ucap sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur Tuhanku adalah gubernur yang adil Jawab sastrawan kedua Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat Jawab sastrawan tersebut Kau pembohong Prajurit Masukkan dia ke penjara Besok dihukum mati Ujar gubernur Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap Mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati Kata para sastrawan penuh khawatir Abu Nawas pun terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru itu Menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim Maka akan dihukum mati Jika jawabannya adil Juga tetap dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kami kesini Abu Nawas Kami mendatangimu Agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati Ungkap para sastrawan Baiklah aku akan ke istana gubernur Sekarang juga kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Sesampainya disana Abu Nawas langsung menghadap gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia Aku mendengar kabar anda menyuruh beberapa prajurit Menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al Gojo tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya Perintah gubernur Tunggu dulu Sebelum leherku dipenggal Perintahkan Al Gojumu Agar jangan sampai merusak rambutku Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur Timpal Abu Nawas Mendengar itu gubernur langsung tertawa Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu? Katakan saja Jawab gubernur Aku juga minta pengamunan untuk kawan-kawanku Pinta Abu Nawas Sejenak gubernur terdiam lalu berkata kepada Abu Nawas Aku akan mengabulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kau harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Baik gubernur Aku siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu Aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia Tuhan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zolim Orang-orang yang zolim itu adalah kita Sedangkan Tuhan adalah pedang keadilan yang membalas kezoliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas Ujar sang gubernur Sekarang pertanyaan kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam yang menerangi dunia Dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Ujar Abu Nawas Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Memang nyelaneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas sekarang pertanyaan terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya Warna angin itu merah Jawab Abu Nawas dengan enteng Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi Kalau kita masuk angin Lalu badan dikerok Pasti akan muncul warna merah di badan Itu menunjukkan kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin adalah merah Jawab Abu Nawas menerangkan Untuk kedua kalinya gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Kau mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata apa yang dikatakan baginda raja tentangmu memang benar Tutur gubernur Abu Nawas sepontan kaget mendengar nama baginda raja disebut Maksud tuan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Jadi begini Sebelum aku ditugaskan kemari Baginda raja memberitahu Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku Untuk menguji kecerdasanmu Cerita gubernur Jadi hukuman mati yang tuan berikan hanya berpura-pura Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah Jawab gubernur Abu Nawas pun terdiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk perangkapnya Tunggu saja pembalasanku nanti Ungkapnya dalam hati Karena buta warna Abu Nawas selamat dari bahaya Pada suatu hari Sang Menteri akan mengadakan pesta yang hanya diadiri oleh orang-orang pilihan Guna menambah semaraknya suasana pesta Tuan Menteri tidak lupa mengundang Abu Nawas Maka diperintahkanlah beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas di rumahnya Sesampainya di rumah Abu Nawas Salah satu pengawal berkata Tuan Abu Nawas Nanti malam ada undangan pesta di rumah Tuan Menteri Mendengar kabar tersebut tentu saja membuat Abu Nawas kegirangan Baik nanti malam aku akan kesana Oh iya Sampaikan salam hormat saya untuk Tuan Menteri Balas Abu Nawas Singkat cerita Malam pun tiba Abu Nawas bergegas menuju rumah Tuan Menteri Setibanya disana Abu Nawas disambut hangat layaknya tamu kehormatan Tuan Menteri lalu mempersilahkan Abu Nawas duduk bersama para tamu undangan yang lain Tidak berapa lama kemudian Hidangan lezat mulai disajikan di atas meja makan Melihat hal itu Abu Nawas sudah tidak sabar untuk menyantapnya Sembari mengambil hidangan di hadapannya Abu Nawas pura-pura berbasah basi Ngomong-ngomong pesta dalam rangka apa ini Jangan-jangan Tuan Menteri naik jabatan ya Tanya Abu Nawas Bukan Abu Nawas Hanya pesta syukuran kecil-kecilan Untuk menyambut hari kelahiranku Jawab Tuan Menteri Oh pantesan Balas Abu Nawas Pantesan kenapa Abu Nawas Tanya Tuan Menteri penasaran Pantesan hidangannya enak-enak Dan Tuan Menteri juga terlihat gagah Serta berwibawa Puji Abu Nawas Kamu bisa saja Abu Nawas Balas Tuan Menteri tersipu malu Saat asik menyantap hidangan Tiba-tiba salah satu tamu berkata Maaf Tuan Menteri Janggut Tuan Menteri beruban Mungkin akan lebih indah Bila Tuan Menteri mengecatnya menjadi hitam Mendengar itu Tuan Menteri Tuan Menteri yang tadinya berseri-seri Mendadak berubah menjadi emosi Kurang ajar kamu Kamu pikir aku sudah tua bangka Kamu menghina aku Bentak dia Ampun Tuan Menteri Aku sama sekali tidak bermaksud demikian Jawab tamu tersebut ketakutan Pengawal Tangkap orang ini dan masukkan ke penjara selama tiga hari Perintah Tuan Menteri kepada pengawalnya Dengan sigap para pengawal langsung menyeret tamu tersebut Untuk dimasukkan ke penjara Ternyata kemarahan Tuan Menteri tidak berhenti sampai disitu Ia lantas bertanya kepada tamu undangan yang lain Apakah kamu lihat ada uban dijangkutku? Dikarenakan tanggut dihukum Tamu yang ditanya kali ini menjawab dengan berkata bohong Hampir tidak ada Tuan Menteri Apa maksudmu dengan kata hampir? Pengawal Seret orang ini ke dalam penjara Teriak Tuan Menteri Tamu kedua pun dibawa oleh pengawal untuk dimasukkan ke penjara Gara-gara kejadian ini Suasana pesta yang tadinya meriah berubah jadi menegangkan Untuk ketiga kalinya Tuan Menteri mengajukan pertanyaan yang sama kepada tamu Selanjutnya Apa kau lihat ada uban dijangkutku? Tanya Tuan Menteri Karena takut dihukum seperti kedua tamu sebelumnya Tamu ketiga menjawab dengan berkata bohong Sama sekali tidak ada Tuan Bahkan jangkut Tuan terlihat hitam dan indah Kamu pembohong Bentak Tuan Menteri Pengawal Berikan dia 10 campukan di punggungnya Kemudian penjarakan dia selama sebulan Perintah Tuan Menteri Akhirnya Tuan Menteri menoleh ke arah Abu Nawas Tapi Abu Nawas terlihat asik menyantap makanan seolah sedang tidak terjadi apa-apa Apa kau melihat uban dijangkutku? Tanya Tuan Menteri kepada Abu Nawas Yang tampak asik melahap makanan lezat tidak menghiraukan pertanyaan Tuan Menteri Eh Abu Nawas Aku bertanya kepadamu Bentak Tuan Menteri Mendengar namanya disebut Abu Nawas pun menoleh ke arah Tuan Menteri Dan menghentikan makannya untuk sementara Maaf Tuan Menteri Tuan bertanya kepadaku Sahut Abu Nawas Ya aku bertanya kepadamu Apa kau melihat uban dijangkutku? Tanya Tuan Menteri Sebenarnya aku ingin menjawabnya Tuan Menteri Tapi aku buta warna Jadi tidak tahu mana warna hitam dan putih Ucap Abu Nawas Ia pun kembali meneruskan makannya Jawaban Abu Nawas yang singkat Tapi menggelikan membuat Tuan Menteri tertawa terpingkal-pingkal Wajahnya yang tadi penuh emosi Seketika redam dan kembali tenang untuk mencairkan suasana Setelah selesai makan Abu Nawas menceritakan beberapa kisah lucu Yang membuat seisi ruangan penuh tawa Abu Nawas salah arah kiblat saat sholat Al-kisah Sewaktu-waktu Abu Nawas mengunjungi sahabat lamanya yang sudah lama tidak ditemui Seperti biasa Abu Nawas hanya membawa perbekalan seadanya Saat pergi ke kota lain menemui sahabatnya Setelah melakukan perjalanan yang cukup lama Akhirnya Abu Nawas tiba di kediaman sahabatnya Assalamualaikum Ujar Abu Nawas sambil mengetuk pintu rumah sahabatnya Waalaikumsalam Jawab seseorang dari dalam rumah Ketika pintu rumah dibuka Sahabat Abu Nawas kaget Sekaligus senang melihat tamu yang datang ke rumahnya Sahabatnya pun memeluk Abu Nawas Dan bertanya tentang kabarnya selama ini Sambil mempersilahkan masuk ke dalam rumah Abu Nawas dan sahabatnya kemudian asik berbincang soal kehidupan mereka masing-masing Tak terasa Ajan asar pun sudah terdengar Obrolan mereka berhenti untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu Wahai kawan saya minta izin sholat di rumahmu Pinta Abu Nawas kepada sahabatnya Oh silahkan Abu Nawas Saya mau keluar sebentar untuk membeli makanan Balas sahabatnya kepada Abu Nawas Abu Nawas pergi kamar mandi untuk mengambil wudhu Setelah saya wudhu ia bingung harus menghadap Qiblat ke arah sebelah mana Sementara sahabatnya sedang keluar rumah untuk membeli makanan Kepada siapa Abu Nawas bisa bertanya Abu Nawas pun menunggu sahabatnya pulang agar bisa menanyakan arah Qiblat di mana Namun ditunggu-tunggu sahabatnya tak kunjung datang juga Akhirnya Abu Nawas memutuskan sholat dengan arah Qiblat yang ia kira-kira sendiri di mana arahnya Dan ia menggelar sajadahnya lalu sholat asar Sahabatnya yang datang tak lama setelah Abu Nawas sholat asar Langsung tertawa melihat sahabatnya sholat dengan arah yang salah Setelah Abu Nawas selesai sholat Sahabatnya berkata memberitahu bahwa Qiblatnya salah Hei Abu Nawas, arah Qiblatnya bukan kesitu Kata sahabatnya Kemudian Abu Nawas balik bertanya kepada sahabatnya apa arah Qiblat waktu ia sholat tadi salah Apakah arah sholatku salah? Tanya Abu Nawas kepada sahabatnya Tidak, hanya saja arah sajadah kamu yang salah Jawab sahabatnya menjawab pertanyaan Abu Nawas Kemudian Abu Nawas pun kembali membalas perkataan sahabatnya dengan kuyonan Kalau begitu tegur saja sajadahku, jangan aku Kata Abu Nawas kepada sahabatnya Sontak keduanya kemudian tertawa bersama-sama Lalu Abu Nawas mengajak sahabatnya sholat berjamaah Ya sudah, mari kita sholat berjamaah Habis itu baru kita makan-makan Ajak Abu Nawas kepada sahabatnya Bagi Abu Nawas, tidak perlu menjadi pintar untuk mendapatkan uang Abu Nawas memiliki tetangga, sebut saja Abu Jahil Abu Jahil selalu merasa lebih pintar dari Abu Nawas Tetapi, Abu Nawas enggan meladeni ketika dia mengajak bermain tebak-tebakan Karena tidak mau mempermalukannya Suatu ketika, Abu Jahil tengah nongkrong di warung bersama beberapa orang Dengan sesumbar Abu Jahil mengatakan bahwa Abu Nawas Takut ketika dia mengajak tebak-tebakan Teman-teman Abu Jahil setengah tidak percaya Sebab mereka tahu kecerdikan Abu Nawas Untuk membuktikan kecerdasannya, Abu Jahil mengajak teman-temannya bermain tebak-tebakan Namun anehnya, semua tebakan yang dilontarkan oleh temannya bisa dijawab oleh Abu Jahil Tak lama kemudian, Abu Nawas datang Seketika Abu Jahil menantangnya Tetapi Abu Nawas cuek saja Dan duduk agak jauh sambil memesan segelas teh Tuh kan, Abu Nawas takut meladenin saya Karena dia takut kalah Mungkin kecerdasannya sudah berkurang Kata Abu Jahil Mendengar ucapan Abu Jahil, Abu Nawas merasa dilecehkan Akhirnya, Abu Nawas mendekati Abu Jahil dan menerima tantangannya Orang-orang yang ada di warung merasa akan ada tontonan gratis Dan mereka mengerumuni keduanya Apa tantanganmu, wahai Abu Jahil? Kata Abu Nawas Kita akan adu kecerdikan dengan bermain tebak-tebakan Kali ini kamu pasti kalah Kata Abu Jahil Lantas seperti apa peraturannya, wahai Abu Jahil? Tanya Abu Nawas Jika kamu tidak bisa menjawab tebakan saya Maka kasih saya 5 dinar Jika saya tidak bisa menjawab tebakanmu Saya kasih kamu 50 dinar Kata Abu Jahil Akhirnya Abu Nawas menyetujui aturannya Tetapi Abu Jahil meminta agar mengajukan pertanyaannya terlebih dahulu Tebak-tebakan pun dimulai Berapa jarak bumi dengan langit? Tanya Abu Jahil Mendengar pertanyaan seperti itu Abu Nawas terkejut Lalu Abu Nawas merogoh sakunya Dan memberikan uang 5 dinar ke Abu Jahil Sekarang giliran Abu Nawas memberikan pertanyaan Hewan apa yang kakinya tiga? Tanya Abu Nawas Mendengar pertanyaan itu Abu Jahil juga kaget Tetapi ia berpikir keras untuk mencari jawaban Satu jam kemudian Dia belum bisa menemukan jawabannya Akhirnya ia terpaksa memberikan 50 dinar ke Abu Nawas Memangnya hewan apaan Abu Nawas? Tanya Abu Jahil penasaran Mendengar pertanyaan itu Abu Nawas memberinya 5 dinar Saya butuh jawaban bukan uang Kata Abu Jahil Saya tidak tahu jawabannya Makanya saya kasih 5 dinar Kan begitu aturannya Kata Abu Nawas Sekarang giliran saya bertanya Lanjut Abu Nawas Hewan apa yang kakinya tiga? Tanya Abu Nawas Kan sudah ditanyakan Kenapa ditanyakan lagi? Protes Abu Jahil Kamu kan belum bisa menjawabnya Tadi kan aku kasih kamu 5 dinar Karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang sama Kata Abu Nawas Untuk itu Terpaksa Abu Jahil memberikan 50 dinar lagi Untuk Abu Nawas Tebak-tebakan pun berakhir Dengan Abu Jahil pergi dengan wajah malu dan kesal Sementara Abu Nawas tertawa cekekekan Dalam permainan itu Abu Nawas untung 90 dinar Dengan bermodal pertanyaan hewan berkaki tiga Abu Nawas Bikin kesal pencuri sepatu Suatu hari Abu Nawas membeli sepatu yang terbilang unik dan menarik Saat pergi ke masjid Ada seseorang yang selalu mengamati sepatu barunya tersebut Dia adalah pencuri yang menginginkan sepatu Abu Nawas Si pencuri diam-diam mengikuti Abu Nawas dari belakang Mengetahui sepatunya jadi incaran Abu Nawas pun langsung waspada Sesampainya di masjid Abu Nawas terpaksa memakai sepatu barunya itu ke dalam masjid Melihat hal itu sang pencuri menjadi kesal Waduh Aku tidak bisa mencuri sepatunya Gumam pencuri itu Setelah selesai Abu Nawas bergegas pulang Baru beberapa langkah keluar masjid Pencuri itu memanggilnya Hei Abu Nawas Solatmu tidak sah karena memakai sepatu Kata pencuri itu Lebih baik kau ulangi solatmu Dan lepaskan sepatumu Sambung pencuri tadi Biarkan saja Kalaupun aku tidak memperoleh pahala solatmu Setidaknya aku masih memperoleh sepatu baruku Jawab Abu Nawas Mendengar hal itu si pencuri merasa terkejut Ternyata Abu Nawas sudah mengetahui niatnya Pencuri itu pun cepat-cepat meninggalkan Abu Nawas Menghitung jumlah ikan di laut dan bintang di langit Bermula dari Baginda Raja Kerap memberikan ujian serta pertanyaan kepada Abu Nawas Sosok humoris itu seringkali menjadi labuan akhir Ketika pertanyaan-pertanyaan Baginda Raja Tidak bisa dijawab orang-orang istana Ketika itu Baginda Raja melontarkan pertanyaan Terkait jumlah bintang di langit Dan ikan di lautan kepada Abu Nawas Hai Abu Nawas Manakah yang lebih banyak jumlahnya Bintang-bintang di langit Ataukah ikan-ikan di lautan Ikan-ikan di laut Jawab Abu Nawas dengan tangkas Bagaimana kau bisa langsung memutuskan begitu Apakah engkau pernah menghitung jumlahnya Tanya Baginda Raja Abu Nawas menerangkan Waduhkah yang mulia Ikan-ikan di laut setiap hari ditangkapi dalam jumlah besar oleh warga dunia Tetapi jumlah mereka tetap banyak Seolah-olah tidak pernah berkurang Lalu dengan bintang-bintang di langit Tanya Baginda Raja penasaran Jumlah mereka juga banyak Tapi bintang-bintang di langit tidak pernah ditangkapi Dan tidak pernah diambili Makanya jumlah mereka tidak pernah berkurang Bungkas Abu Nawas dengan yakin Baginda Raja menunjuk kawannya Untuk menjabat sebagai gubernur di kota tempat tinggal Abu Nawas Tapi sayangnya orang yang ditunjuk ini menyalahgunakan jabatannya Ia sewenang-wenang memerintahkan para prajurit Menangkap para sastrawan yang dianggap pintar Setelah beberapa sastrawan ditangkap Mereka dihadapkan kepada gubernur yang baru tersebut Satu persatu diantara mereka ditanya oleh sang gubernur Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim Tanya sang gubernur kepada para sastrawan Sastrawan pertama menjawab Anda adalah gubernur yang zolim Sang gubernur terperanjat dengan jawaban tersebut Apa alasanmu? Tanya balik gubernur Karena Anda telah menangkapi kami tanpa sebab Prajurit masukkan dia ke penjara Besok dia akan dihukum mati Ucap sang gubernur Sastrawan berikutnya dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama Menurutmu aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya gubernur Tuhanku adalah gubernur yang adil Jawab sastrawan kedua Apa alasanmu? Tanya gubernur kembali Karena tuanku sangat memperhatikan rakyat Jawab sastrawan tersebut Kau pembohong Prajurit Masukkan dia ke penjara Besok dihukum mati Ujar gubernur Begitulah seterusnya apabila dijawab adil atau zolim Sang gubernur tetap memberikan hukuman mati Kemudian beberapa sastrawan yang belum tertangkap Mendatangi rumah Abu Nawas Tolonglah kami Abu Nawas Beberapa kawan kami dijatuhi hukuman mati Kata para sastrawan penuh khawatir Abu Nawas pun terkejut mendengarnya Kenapa gubernur melakukan itu? Bagaimana ceritanya? Tanyanya heran Kami sendiri tidak tahu Abu Nawas Tanpa sebab gubernur yang baru itu Menangkapi para sastrawan di kota kita Lalu mereka ditanya satu persatu Apakah dia gubernur yang adil atau zolim? Bila jawabannya zolim Maka akan dihukum mati Jika jawabannya adil Juga tetap dihukum mati Kata mereka menjelaskan Pasti gubernur sakit Dia sudah tidak waras Ucap Abu Nawas Itulah kenapa kami kesini Abu Nawas Kami mendatangimu Agar kau menyelamatkan kawan-kawan kami Sebab rencananya besok mereka akan dihukum mati Ungkap para sastrawan Baiklah aku akan ke istana gubernur Sekarang juga kalian pulanglah Ucap Abu Nawas Sesampainya disana Abu Nawas langsung menghadap gubernur Melihat kehadiran Abu Nawas Gubernur langsung emosi Ngapain kau datang ke istanaku? Tanya dia Aku mendengar kabar anda menyuruh beberapa prajurit Menangkapi para sastrawan pintar di kota ini Tapi kenapa aku tidak ditangkap? Aku sangat tersinggung Jawab Abu Nawas Oh jadi kau menganggap dirimu bagian dari mereka? Tanya gubernur Tentu saja masyarakat di kota ini tahu siapa aku Aku adalah sastrawan terpandai di kota ini Balas Abu Nawas Baiklah Al Gojo Tangkap Abu Nawas dan penggal lehernya Perintah gubernur Tunggu dulu Sebelum leherku dipenggal Perintahkan Al Gojumu Agar jangan sampai merusak rambutku Sebab aku baru saja keluar dari tukang cukur Timpal Abu Nawas Mendengar itu gubernur langsung tertawa Itulah jiwa kesatria yang aku kagumi darimu Aku mengampunimu Abu Nawas Kata gubernur Bolehkah aku meminta satu permintaan? Tanya Abu Nawas Apa permintaanmu? Katakan saja Jawab gubernur Aku juga minta pengamunan untuk kawan-kawanku Pinta Abu Nawas Sejenak gubernur terdiam Lalu berkata kepada Abu Nawas Aku akan mengabulkan permintaanmu Tapi ada syaratnya Kau harus bisa menjawab tiga pertanyaanku Baik gubernur Aku siap menjawabnya Sahut Abu Nawas Menurutmu Aku gubernur yang adil atau zolim? Tanya dia Tuan bukan gubernur yang adil Bukan pula gubernur yang zolim Orang-orang yang zolim itu adalah kita Sedangkan Tuan adalah pedang keadilan Yang membalas kezoliman Jawab Abu Nawas Luar biasa Jawabanmu sungguh menakjubkan Abu Nawas Ujar sang gubernur Sekarang pertanyaan kedua Mana yang lebih bermanfaat? Matahari atau bulan? Tanya gubernur Matahari terbit di siang hari bersamaan Dengan terangnya dunia Maka menurutku matahari kurang bermanfaat Sementara bulan terbit di waktu malam Yang menerangi dunia Dan menjadikannya seperti siang Maka menurutku manfaat bulan lebih besar Ujar Abu Nawas Gubernur pun tertawa dengan jawaban Abu Nawas Memang nyeleneh tapi masuk akal Baiklah Abu Nawas sekarang pertanyaan terakhir Menurutmu warna angin itu apa? Tanyanya Warna angin itu merah Jawab Abu Nawas dengan enteng Apa alasanmu? Tanya gubernur lagi Kalau kita masuk angin Lalu badan dikerok Pasti akan muncul warna merah di badan Itu menunjukkan Kalau anginnya sedang keluar Berarti warna angin adalah merah Jawab Abu Nawas menerangkan Untuk kedua kalinya Gubernur dibuat tertawa terpingkal-pingkal Kamu memang cerdik Abu Nawas Kau mendapatkan apa yang kau inginkan Ternyata Apa yang dikatakan Baginda Raja tentangmu Memang benar Tutur gubernur Abu Nawas sepontan kaget Mendengar nama Baginda Raja disebut Maksud Tuhan bagaimana? Tanya Abu Nawas penasaran Jadi begini Sebelum aku ditugaskan kemari Baginda Raja memberitahu Kalau di kota ini banyak sastrawan pintar Dan di antara sastrawan yang paling cerdik adalah kau Aku berniat memanggil mereka untuk diberi hadiah Tapi sebelumnya aku ingin mengerjai dulu Ternyata kau malah datang untuk membantu mereka Dan ini adalah suatu kesempatan bagiku Untuk menguji kecerdasanmu Cerita gubernur Jadi hukuman mati yang Tuhan berikan hanya berpura-pura Tanya Abu Nawas kaget Benar Abu Nawas Aku hanya ingin mengerjai mereka sebelum memberikan hadiah Jawab gubernur Abu Nawas pun terdiam sejenak Kurang ajar Ternyata aku masuk perangkapnya Tunggu saja pembalasanku nanti Ungkapnya dalam hati Kisah kocak Abu Nawas menjadi dukun Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami Abu Nawas adalah seorang bujangga Arab Dia dilahirkan di kota Afas di negeri Persia Dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya Abu Nawas adalah sosok ulama besar dan karismatik Serta sangat terkenal akan kecerdasannya Dikisahkan Tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini Siang itu Abu Dahi menghadap Raja dan mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan Tentu saja Raja sangat heran dengan cerita Abu Dahi Bahkan sepulang dari menghadap Raja Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya Abu Nawas kini menjadi dukun yang berbuatannya ke arah tidak mempercayai Tuhan Kata Abu Dahi meyakinkan orang Dalam waktu singkat rakyat akan membencinya Kata Abu Dahi dalam hati Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas Semula Abu Nawas terkejut Setelah mendengar dirinya kini terkenal sebagai dukun Ia langsung mencari akal Jadi apa yang kalian minta dariku? Tanya Abu Nawas pada mereka Bermacam-macam permintaan diutarakan orang Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya Tuhan Abu Nawas telah memberi beberapa jimat kepada orang lain Mengapa kepada kami tidak desak mereka? Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku Hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan Datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu pada kalian Kata Abu Nawas meyakinkan mereka Orang-orang itu gembira menerima janji Abu Nawas Tepat tengah malam, orang-orang itu sudah berbondong-bondong datang Abu Nawas duduk bersila di ruang tamu Satu persatu orang maju menghadap Abu Nawas yang berlagak dukun Lalu ia menyerahkan batu kerikil hitam Sebelumnya Abu Nawas mengatakan kepada mereka Bahwa batu kali itu batu pemberian arwah nenek moyangnya untuk jimat Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rejeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna Maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti kubagikan Jelas Abu Nawas lantang Dengan gaya yang sok dukun beneran Abu Nawas benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya Nah hadirin, tidak lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu cimat pemberian hamba ini Kata Abu Nawas lagi Memanfaatkannya bagaimana Pak dukun Abu? Tanya mereka penasaran Datangi dia dan lemparkan batu itu kepadanya Lalu katakan apa keinginan kalian Begini caranya Yang berniat ingin kaya Lemparkan pada dukun itu dan katakan Aku ingin kaya raya Nah gampang kan? Setelah melempar batu itu Kalian akan menjadi kaya raya Jelas Abu Nawas sambil tersenyum Bergembiralah orang-orang itu Kerikil hitam di tangan lalu digenggam erat-erat Sebelum pergi Beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas Tentu saja Abu Nawas menolaknya Setelah orang-orang itu pulang Abu Nawas terus saja berpikir siapa yang memfitnah dirinya menjadi dukun Ia mondar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya Akanku beri pelajaran Barang siapa yang menggali lubang Dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya Kata Abu Nawas dalam hati Dari hari ke hari Abu Nawas semakin terkenal menjadi dukun Ia selalu dikunjungi banyak orang Orang-orang yang datang selalu memberi uang padanya Tentu saja Abu Nawas menolak Sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapat uang sekeranjang setiap harinya Amba sekarang kaya raya melebihi raja Bayangkan sekeranjang uang emas Amba dapatkan dari pekerjaan hanya menjadi dukun Kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang emas setiap harinya Sampai juga ke telinga Abu Dahi Hatinya makin panas Kurang ajar Maksudku menfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan baginda raja Kok malah menjadi kaya Geram Abu Dahi dalam hati Lalu timbulah pikiran liciknya Aku juga bisa melakukannya Ketayaan akanku ambil alih Katanya pula Kemudian ia memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung Guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat Mendengar kabar itu Orang-orang yang menyimpan batu jimat pemberian Abu Nawas Langsung bersiap-siap Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya Dengan pakaian ala dukun Datanglah mereka secara berbondong-bondong Abu Dahi tampak gembira Dan menyambut mereka dengan senyum berkepanjangan Namun betapa terkejutnya lelaki jahat itu Ketika secara bersamaan Orang-orang yang datang tersebut Mengeluarkan batu-batu hitam Dan melemparkannya ke arah Abu Dahi Disertai dengan permintaan Aku ingin kaya Aku ingin kebal Saya ingin gagah dan tampan Teriak mereka Ya, 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 ya Sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu Ia langsung mengambil langkah seribu Dan masuk ke dalam rumah Tapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi Sambil berteriak-teriak Setelah puas Orang-orang itu pulang ke rumah masing-masing Dengan wajah berbinar Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir Mengapa orang-orang itu melemparinya Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kecut Ia bukan senang melihat Menteri Abu Dahi dilempari batu Tapi ia hanya ingin menyadarkan sifat buruk si Abu Dahi itu Abu Nawas sayembara bawa air laut tawar Kisah Abu Nawas kali ini Berawal dari Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan Dan senantiasa mendampingi Menteri itu bernama Abu Jahal Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal Untuk memperkaya diri Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja Hal ini tentu saja membuat Abu Nawas geram Tapi tidak berani mengadukannya ke Baginda Raja Sebab dengan kedudukan yang dimiliki Abu Jahal bisa saja memutarbalikan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya Seiring berjalannya waktu Penasehat Istana meninggal dunia Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya Jadi untuk sementara waktu Jabatan Penasehat Istana masih kosong Belum ada yang mendudukinya Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut Dengan begitu ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja Segala cara Abu Jahal lakukan Di depan Baginda Raja Abu Jahal terus mencari muka Agar terpilih menjadi penasehat Istana Tapi sayangnya ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan Karena tidak berapa lama Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk jadi penasehat Istana Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa Sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas Suatu hari ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja Timbul pemikiran di kepalanya Seharusnya aku yang duduk di tempat Abu Nawas Abu Nawas tidak pantas duduk di situ Abu Nawas itu apa dia Tidak mampu mengurus masalah kerajaan Pantasnya dia jadi pelawak Istana Gerutu Abu Jahal dalam hati Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgah sananya Abu Jahal menghadap dan berkata Ampun paduka yang mulia Hamba izin menghadap Baginda Raja Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan? Tanya Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat Istana Karena menurut hamba Dia tidak tahu apa-apa soal negara Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu Tutur Abu Jahal Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur Ujar Baginda Raja Apakah paduka sudah meragukan kejujuran saya? Tanya Abu Jahal Bukan seperti itu Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri Istana Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat Istana Jawab Baginda Raja Tapi hamba lebih berpengalaman paduka yang mulia Apalagi mengenai kenegaraan Hamba juga ahli berperang Tubuh hamba kekar dan berkasa Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat Istana Ucap Abu Jahal Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat Istana Baginda Raja akhirnya membuat keputusan Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal Maka dipanggilah Abu Nawas untuk datang ke Istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa memanggil hamba? Tanya Abu Nawas Hei Abu Nawas Hei Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat Istana Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja Biar adil maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua Siapa yang jadi pemenangnya maka dialah yang berhak menjadi penasehat Istana Jelas Baginda Raja Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir Abu Jahal pasti punya rencana busuk Jangan sampai dia jadi penasehat Istana Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya Pikir Abu Nawas Ampun paduka yang mulia Kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan Tanya Abu Nawas Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut Tapi yang rasanya tawar Berintah Baginda Raja Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu Sekarang pulanglah kalian berdua Dan besok kembali kesini dengan membawa air laut yang rasanya tawar Kata Baginda Raja melanjutkan Sesampainya di rumah Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar Mana ada air laut yang rasanya tawar Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya Pikir Abu Nawas Sementara itu Abu Jahal mulai berbuat corang Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong Karena aku tahu Aku adalah menterinya yang paling dipercaya Kata Abu Jahal dalam hati Keesokan harinya Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya? Tanya Baginda Raja Sudah paduka yang mulia Jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serempak Kemudian Abu Jahal maju lebih dulu menyerahkan gentongnya Ini paduka air laut permintaan paduka Ucap Abu Jahal Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal Bagus Abu Jahal air ini rasanya tawar Tapi benarkah ini berasal dari laut? Tanya Baginda Raja Benar sekali paduka Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang Jawab Abu Jahal penuh percaya diri Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya Ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas Ia pun langsung berkata Hei Abu Nawas Kenapa rasanya masih asin dan getir Yang aku minta air laut rasa tawar Ucap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Tapi memang begitulah rasa air laut Balas Abu Nawas Baiklah karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal Tentu dia yang akan menjadi penasehat istana Tutur Baginda Raja Mendengar itu Abu Jahal sangat kegirangan Sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut Ternyata sangat mudah mengelabuhi Baginda Raja Pikir Abu Jahal Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata Hei Abu Jahal Dimana kamu menemukan laut yang airnya tawar Antarkan aku kesana sekarang Aku ingin mandi disana Titah Baginda Raja Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat Tubuhnya lemas dan gemetaran Anu paduka yang mulia Hamba kenapa Kalau kamu tidak bisa membuktikannya Berarti kamu telah membohongiku Ucap Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Air yang hamba bawa memang bukan air laut Tapi air dari sumur Kata Abu Jahal ketakutan Kamu lancang Abu Jahal Kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui Karena kamu telah berani berbohong Maka sebagai hukumannya Kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana Tapi juga akan dipecat dari menteri Kamu juga harus menjalani hukuman penjara Bentak Baginda Raja Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal Untuk menangkap Abu Jahal Dan memasukkannya ke penjara Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja Hei Abu Nawas Bukankah kamu terkenal cerdik Bisa saja kamu membohongiku Dan dengan kecerdikanmu itu Kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu Tapi kenapa tidak kau lakukan Tanya Baginda Raja Ampun paduka yang mulia Hamba memang cerdik Tapi hamba bukan pembohong Secerdik apapun manusia Tidak akan ada yang bisa mengubah Rasa air laut menjadi tawar Terang Abu Nawas Kamu benar Abu Nawas Itulah orang yang saya cari Untuk menduduki jabatan Sebagai penasehat istana Cerdik dan jujur Kata Baginda Raja tersenyum puas Sosok Abu Nawas Memang identik dengan kisahnya Yang mampu mengocok perut Sejumlah tingkah Abu Nawas Juga kerap membuat Sang Raja Kala itu terpingkal terbahak-bahak Selain itu Abu Nawas memang bukan orang kaya raya Lebih tepatnya Ia hanya keluarga yang sederhana Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya Sehari-hari bisa saja Dikatakan sangat tercukupi Apalagi untuk kebutuhan mewah Abu Nawas tentu belum bisa merasakannya Abu Nawas tidak mempunyai barang mewah Dan makanan mewah di rumahnya Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana Namun nasib apes pernah menimpa Abu Nawas Kala itu tidak ada hujan Tidak ada angin Sang istri tiba-tiba Minta dibelikan kalung oleh Abu Nawas Hal itu membuat Abu Nawas Pusing tujuh keliling Bagaimana mungkin Bisa ia memenuhi keinginan istrinya Sedangkan untuk makan mewah saja Ia tidak mampu Apalagi membelikan perhiasan kalung Wahai istriku Maafkan saya Saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu Kan kamu tahu sendiri Kita adalah keluarga sederhana Yang hidupnya hanya pas-pasan Kata Abu Nawas dengan lemah lembut Namun keputusan Abu Nawas itu Ternyata membuat istrinya tidak terima Karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung Selama ini istri Abu Nawas itu merasa Tidak pernah menuntut apapun Tidak pernah meminta yang macam-macam Ia ingin satu kali ini saja Permintaannya dituruti Entah bagaimana caranya Akan tetapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan Ia hanya meminta istrinya Supaya selalu bersyukur Dengan apa yang ada Marahlah istri Abu Nawas Ia terus mengomel dan memarahi suaminya Tak tahan dengan omelan sang istri Abu Nawas selalu pergi meninggalkan rumah Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas Berniat membalas dengan memasak sob yang sangat pedas untuknya Saat malam tiba Abu Nawas pun pulang Sang istri berpura-pura tersenyum hangat Menyambut kedatangannya Abu Nawas selalu diajaknya duduk di meja makan Kemudian sang istri menghidakan sob yang pedas tersebut Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi Abu Nawas tersenyum ceria Kamu memang istriku yang sangat soleha Puji Abu Nawas Tapi sungguh malang sang istri Ia lupa jebakannya sendiri Ia menyendok sob pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya Air mata pun seketika meleleh di kedua pipinya Karena rasa pedas yang luar biasa Abu Nawas seketika itu kaget dan heran Melihat istrinya tiba-tiba menangis sesenggukan Kenapa kamu menangis wahai istriku Tanya Abu Nawas khawatir Dulu almarhum ibu sangat menyukai masakan sob ini Setiap kali aku makan sob seperti ini Aku jadi teringat almarhum ibu Itulah yang membuat aku menangis Ujar sang istri sembari mengusap air matanya Sudahlah wahai istriku Ibumu itu orang yang baik Insya Allah dia meninggal dalam keadaan khusnul khotimah Ujar Abu Nawas menenangkan istrinya Kini giliran Abu Nawas yang memakan sob pedas tersebut Betapa terkejutnya iya Ternyata sob yang ia makan pedasnya bukan main Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak Kenapa kamu menangis wahai suamiku Tanya istri keheranan Aku juga teringat almarhum ibu kamu Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu Jawab Abu Nawas Mendengar jawaban Abu Nawas itu Sang istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali Diceritakan ada seorang pemuda yang hampir setiap harinya Ia habiskan untuk mabuk-mabukan Seiring berjalannya waktu Si pemuda mulai bosan dengan perilakunya ini Namun di sisi lain ia juga tak mampu menahan Keinginannya untuk selalu mabuk-mabukan Hingga suatu ketika Saat si pemuda duduk bersama kawannya Ia menyatakan keinginannya untuk berhenti Tapi ia tak mampu meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut Kemudian tetangganya menyarankan supaya menemui Abu Nawas Kenapa harus Abu Nawas Tanya si pemuda Bukankah beliau dulunya adalah pemabuk Dan sekarang sudah jadi ulama besar Mungkin kamu bisa belajar dari beliau Bagaimana caranya meninggalkan mabuk-mabukan Kata tetangganya Atas saran dari tetangganya Maka pergilah si pemuda mendatangi Abu Nawas Setelah bertemu Abu Nawas Dan mengadukan masalahnya Si pemuda disuruh untuk menginap di rumah Abu Nawas Selama satu bulan lamanya Disitulah Abu Nawas sedikit demi sedikit mengajak si pemuda Menyibukkan waktunya dengan kegiatan lain Dan tak lupa Abu Nawas juga memberi nasihat tentang bahaya minuman keras Baik bagi kesehatan maupun siksaan neraka Yang telah akan dirasakan di akhirat nanti Sebulan pun berlalu Si pemuda kini berubah menjadi sosok yang alim Keseharianya yang dulu dihabiskan untuk mabuk-mabukan Kini ia habiskan untuk beribadah Dan membantu pekerjaan Abu Nawas Wahai Tuan Seh Satu bulan sudah saya disini Berilah saya nasihat lagi Kata si pemuda Sekarang pulanglah dan belilah satu botol minuman arak Lalu bawa pulang ke rumahmu Tutur Abu Nawas Sontak si pemuda terkejut Ia heran Kenapa gurunya kini justru menyuruhnya membeli arak Tapi ia tak berani bertanya Apalagi sampai membantahnya Setelah ia pulang ke rumah Dengan membawa sebotol arak Hatinya menjadi sangat gelisah Kenapa harus ada minuman haram di rumahku Aku harus membuangnya Yang penting aku sudah menjalankan perintah guruku Pikir si pemuda Pada keesokan harinya Tiba-tiba Abu Nawas mendatangi rumah si pemuda tersebut Bagaimana tidurmu semalam Apakah nyenyak Tanya Abu Nawas Tidak wahai Tuan Seh Justru saya merasa gelisah Setiap kali mata hendak terpejam Aku teringat minuman arak di rumahku Jawab si pemuda Terus Kau apakan minuman arak itu Apakah kau meminumnya Tanya Abu Nawas kembali Tidak sih Tak terlintas sedikitpun di benak saya Untuk melakukan itu Saya justru takut Allah akan murka kepadaku Karena saya telah menyimpan arak di rumah Lalu terpaksa aku membuangnya Akhirnya aku bisa tidur dengan nyenyak Jawab si pemuda Mendengar hal itu Abu Nawas pun tersenyum Dan merasa bangga kepada si pemuda Si pemuda lalu dengan hati-hati Bertanya tentang perubahan nasihat Abu Nawas Maaf seh Bukan saya bermaksud lancang Tapi kenapa Tuan menyuruh saya membeli arak Dan menyimpannya di rumah Padahal waktu pertama kali saya ke rumah Tuan Tuan seh menyuruh saya untuk menjauhi arak Tapi sekarang malah disuruh membelinya Tanya si pemuda Oh Dulu Kamu tidak bisa mengendalikannya Makanya saya suruh kamu menjauhi arak Tapi sekarang kamu sudah bisa kan Itu lebih baik Dan itu menunjukkan bahwa Kamu sudah bisa mengendalikannya Jawab Abu Nawas dengan bijak Anak Gembala Yang Bikin Emosi Pada suatu hari Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal Untuk memanggil Abu Nawas datang ke istana Dengan sigap para pengawal langsung melaksanakan tugas yang diperintahkan Baginda Raja Tuan Abu Anda diminta datang ke istana sekarang juga Perintah para pengawal istana Abu Nawas yang sedang duduk santai Berasa sedikit terganggu dengan perintah tersebut Apakah tidak bisa menunggu besok saja Aku sedang malas keluar Tukas Abu Nawas Ini titah paduka Raja Tuan Tuan Abu harus mematuhinya Balas si pengawal Maka dengan berat hati Abu Nawas memenuhi Baginda Raja Untuk datang ke istana Singkat cerita Datanglah Abu Nawas Dan menghampiri Baginda Raja Yang tengah duduk di singgah sananya Ampun paduka yang mulia Ada gerangan apa paduka memanggil hamba Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Aku akan mengajakmu jalan-jalan keluar istana Aku ingin mengetahui kondisi rakyat Jawab Baginda Raja Oh begitu Ambah siap menemani paduka Sahut Abu Nawas Dengan didampingi beberapa pengawal Baginda Raja dan Abu Nawas Berjalan-jalan keliling Bagdad Di setiap kampung yang mereka lalui Membuat Baginda Raja merasa bangga dan puas Karena kondisi ekonomi rakyatnya Kini bertambah makmur dan sejahtera Hingga sampailah mereka di sebuah pedesaan Yang jauh dari hirup pikuk keramean kota di sana Baginda Raja mendapati ada seorang anak gembala Yang tengah duduk istirahat sambil mengamati domba-domba peliharaannya Domba-dombanya sehat dan gemuk-gemuk Anak itu pasti pandai merawatnya Kata Baginda Raja dalam hati Karena merasa penasaran Baginda Raja lalu mengajak Abu Nawas Untuk menghampirinya Abu Nawas Coba kau tanya anak itu Bagaimana cara dia merawat domba-dombanya Bisik Baginda Raja kepada Abu Nawas Siap paduka yang mulia Balas Abu Nawas Maka Abu Nawas pun mulai bertanya kepada si anak gembala Boleh saya tanya sesuatu Ucap Abu Nawas Boleh silahkan tuan Jawab si anak Domba-dombamu sehat dan gemuk Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu nih Yang hitam atau yang putih Kata si anak balik bertanya Domba yang hitam dulu deh Jawab Abu Nawas Oh kalau yang hitam Dia makannya rumput basah Balas si anak Lalu Kalau domba yang putih Kamu kasih makan apa Tanya Abu Nawas kembali Yang putih juga sama Dia makannya rumput basah Jawab ada gembala Abu Nawas hanya geleng-geleng kepala Mendengar jawaban tersebut Kemudian ia bertanya kembali Domba-domba ini Pertahunya menghasilkan banyak dulu ya Tanya Abu Nawas Domba yang mana dulu Yang hitam atau yang putih Balas si anak gembala Dengan sedikit kesal Abu Nawas berkata Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Banyak 10 kilogram per tahun Jawab si anak gembala Lalu Kalau domba yang putih Berapa kilogram Pertahunnya Tanya Abu Nawas Penasaran Yang putih juga sama Tuhan Jawab si anak gembala Sementara Abu Nawas Masih bisa menahan emosinya Ia pun kembali bertanya Apakah domba-domba itu Menghasilkan susu Si anak gembala menjawab Domba yang mana duluan Yang hitam atau yang putih Dengan nada kesal Abu Nawas membalas Yang hitam dulu deh Oh kalau yang hitam Alhamdulillah Selalu menghasilkan susu Tuhan Jawab si anak gembala Memangnya kalau yang putih Tidak menghasilkan susu Tanya Abu Nawas Yang putih juga sama Tuhan Tiap bulan pasti menghasilkan susu Jawab si anak Karena tak kuat menahan emosi Abu Nawas selalu Membentak si anak gembala Weh bocah Kenapa sih kamu selalu Membedakan antara Domba hitam dan Domba putih Kalau ternyata Jawabannya sama saja Si anak gembala Sepontan ketakutan Dibuatnya Lalu dengan bibir Bergetar Si anak menjawab Maaf Tuhan Soalnya Domba yang hitam itu Adalah milik saya Tuhan Mendengar alasan Si anak gembala Abu Nawas pun Merasa bersalah Karena terburu-buru Emosi Oh Begitu rupanya Maafkan saya Habisnya saya tadi Sempat emosi Lalu Kalau yang putih Punya siapa nak Tanya Abu Nawas Penuh Kelembutan Yang putih Juga milik saya Tuhan Jawab si anak Seketika Emosi Abu Nawas Kembali memuncak Ia pun memilih Untuk meninggalkan Si anak gembala Dasar Bocah sialan Gerutu Abu Nawas Sementara Baginda Raja Tertawa terpingkal-pingkal Melihat kejadian tersebut Abu Nawas Dan kabar Besok kiamat Diceritakan Abu Nawas Memiliki Hewan peliharaan Disamping Memiliki Keledai Sebagai Tunggangannya Ia juga Memelihara Seekor Kambing Yang sangat Gemuk Dan besar Tak pernah Terlintas Di benak Abu Nawas Untuk Menyembelihnya Ia lebih Menyukai Kambingnya Sebagai Hewan Peliharaan Pada Suatu hari Kawan-kawan Abu Nawas Datang Berkunjung Ke rumahnya Saat Memasuki Halaman rumah Mereka Melihat Kambing Peliharaan Abu Nawas Yang diikat Di samping Rumah Abu Nawas Menyambut Hangat Kawan-kawannya Itu Dan setelah Mengobrol Salah satu Kawannya Berkata Kepada Abu Nawas Kambing Punyamu Hebat Sekali Abu Nawas Gemuk Dan Sehat Bagaimana Bagaimana Kita Berpesta Dan Sembelih Saja Kambing Itu Usul Kawan Lainya Ya Aku Setuju Dagingnya Pasti Enak Dan Lezat Timpal Kawan Satunya Mendengar Perkataan Teman-temannya Abu Nawas Mencoba Mengelak Kambingku Tidak Terlalu Gemuk Belum Begitu Besar Kata Abu Nawas Beralasan Bagaimanapun Abu Nawas Sangat Menyayangi Kambingnya Ia Tidak Sampai Hati Kalau Sampai Disembelih Hei Abu Nawas Apa Kamu Tidak Dengar Kabar Kalau Besok Akan Kiamat Kambingmu Juga Tidak Akan Bertambah Gemuk Kata Teman-temannya Ya Abu Nawas Besok Akan Kiamat Kita Sembeli Saja Kambingnya Sahut Yang Lainya Mereka Terus Saja Mendesak Abu Nawas Agar Bersedia Kambing Kesayangannya Disembelih Abu Nawas Pun Mulai Kesal Mendengar Perkataan Teman-temannya Yang Memaksa Baiklah Besok Kita Akan Pesta Di Pantai Daging Kambingnya Kita Bakar Dan Kita Makan Sama-sama Tutur Abu Nawas Keesokan Harinya Abu Nawas Dan Teman-temannya Berangkat Menuju Sebuah Pantai Setibanya Disana Abu Nawas Berkata Kalian Bersenang-senang Saja Dahulu Biar Aku Yang Memasaknya Mendengar Itu Teman-temannya Kegirangan Dan Mereka Segera Melapas Baju Untuk Berenang Di Tepian Pantai Saat Mereka Berenang Diam-diam Abu Nawas Mengambil Baju Semua Temannya Abu Nawas Pun Mulai Menyembelih Kambing Dan Mengulitinya Lalu Ia Membakar Semua Baju Temannya Untuk Memanggang Daging Kambing Tersebut Selesai Berenang Teman-temannya Kebingungan Mencari Baju Hei Abu Nawas Kamu Melihat Baju Kami Tidak Tanya Temannya Oh Iya Tadi Aku Waktu Kesini Lupa Membawa Kayu Bakar Sebagai Gantinya Aku Bakar Baju Kalian Untuk Memanggang Daging Kambing Ini Ujar Abu Nawas Kamu Gila Ya Abu Nawas Masa Kami Pulang Dalam Keadaan Telanjang Ucap Mereka Percayalah Padaku Kalian Sudah Tidak Akan Membutuhkan Baju Karena Kata Kalian Hari Ini Akan Kiamat Bukan Timpal Abu Nawas Teman-temannya Hanya Bisa Bengang Mendengar Jawaban Abu Nawas Mereka Tak Mungkin Memarahi Abu Nawas Karena Yang Dilakukan Abu Nawas Akibat Perkataan Mereka Sendiri Setelah Selesai Makan Mereka Terpaksa Pulang Tanpa Memakai Baju Dan Di Oleh Para Warga Yang Melihat Nya Abu Nawas Mencari Jarum Yang Hilang Alkisah Pada Suatu Hari Abu Nawas Mencari Sesuatu Di Halaman Rumah Yang Penuh Dengan Pasir Ternyata Abu Nawas Mencari Jarum Tetangganya Yang Merasa Kasihan Ikut Membantu Abu Nawas Mencari Jarum Tersebut Tetapi Selama Satu Jam Lebih Mereka Mencari Jarum Tersebut Tidak Juga Mereka Temukan Kemudian Tetangganya Bertanya Kepada Abu Nawas Wah Abu Nawas Kira-kira Dimana Engkau Menjatuhkan Jarum Itu Tanya Tetangga Itu Jarum Jatuh Di Dalam Rumah Jawab Abu Nawas Loh Maksudnya Bagaimana Kalau Jarum Itu Jatuh Di Dalam Rumah Mengapa Engkau Mencarinya Di Luar Rumah Tanya Tetangga Tersebut Keheranan Karena Di Dalam Rumah Tampak Gelap Sedangkan Di Luar Terang Jawab Abu Nawas Tanpa Dosa Kisah Ini Selesai Sampai Disini Singkat Namun Penuh Mana Ada Yang Memaknai Jika Mencari Kebahagiaan Di Luar Rumah Itu Tidak Ada Artinya Padahal Kebahagiaan Sesungguhnya Ada Di Dalam Rumah Yang Terkadang Tak Terlihat Abun Abunawas Masuk Lubang Kubur Jangan Sebut Abunawas Jika Ia Tidak Mampu Mengatasi Permasalahan Yang Dihadapi Walau Terlihat Tidak Mungkin Pasti Ada Saja Akal Cerdik Abunawas Yang Tiba Tiba Muncul Dan Ternyata Mampu Menjadi Sebuah Jalan Keluar Dari Permasalahan Yang Dihadapi Seperti Halnya Dalam Kisah Berikut Ini Dimana Abunawas Berada Dalam Sebuah Kondisi Sedang Akan Dirampok Oleh Segerombolan Orak Yang Mengincarnya Ketika Dalam Kondisi Yang Segenting Ini Ternyata Sosok Abunawas Masih Saja Punya Akal Cerdik Untuk Bisa Keluar Dari Zona Berbahaya Tersebut Pada Saat Itu Abunawas Sedang Bersiap Siap Melakukan Solat Di Sebuah Masjid Dimana Saat Itu Kumandang Ajan Isha Sudah Terdengar Menyaring Dari Masjid Semua Orang Berkumpul Mengisi Sab Sab Di Ruangan Masjid Tidak Terkecuali Sosok Yang Bernama Abunawas Dia Bergegas Mencari Posisi Tepat Di Belakang Imam Usai Melaksanakan Solat Isha Abunawas Tidak Langsung Pulang Ia Menghabiskan Waktu Untuk Bersikir Setelah Selesai Melakukan Zikir Ternyata Hari Sudah Menunjukkan Waktu Malam Abunawas Pun Segera Pulang Seperti Biasa Dia Harus Melewati Kuburan Untuk Mencapai Rumahnya Suasana Di Sekitar Pemakaman Begitu Sepi Dan Cukup Gelap Saat Dia Sedang Berjalan Jalan Sekelompok Perampok Lewat Yang Kebetulan Berjalan Ke arah Yang Sama Dengan Abunawas Para Perampok Tersebut Bertubuh Kekar Dan Besar Dan Masing-Masing Membawa Senjata Pedang Melihat Hal Tersebut Abunawas Merasa Takut Abunawas Berpikir Jangan Biarkan Para Perampok Tersebut Melihatku Bisa Jadi Nanti Mereka Bisa Membunuhku Aku Harus Mencari Cara Agar Bisa Bersembunyi Pikir Abunawas Namun Langkah Abunawas Tiba-tiba Melambat Dan Gemetar Tentu Saja Rasa Takut Telah Menguasai Dirinya Tiba-tiba Mata Abunawas Tertuju Pada Kuburan Yang Baru Digali Nah Ini Tempat Yang Aman Untuk Bersembunyi Kata Abunawas Dia Dia Segera Melompat Kekuburan Dan Menyembunyikan Dirinya Disana Namun Apa Yang Diharapkan Tidak Sesuai Dengan Kenyataan Salah Seorang Perampok Melihat Apa Yang Dilakukan Abunawas Hai Teman-teman Sepertinya Aku Melihat Seseorang Melompat Ketanah Kata Perampok Itu Memberitahu Teman-temannya Mereka Penasaran Dan Ingin Mendekati Lubang Di Tanah Saat Mereka Mendekat Mereka Melihat Kedalam Lubang Tempat Persembunyian Abunawas Kepala Abunawas Tampak Mencuat Dari Kubur Hal Itu Tentu Saja Membuat Para Perampok Kaget Dan Terkejut Melihat Ada Kepala Seseorang Yang Muncul Halo Siapa Kamu Tanya Salah Satu Dari Mereka Abunawas Tampak Gelisah Sambil Menalan Ludah Perlahan Dia Mendongak Untuk Berbicara Kepada Para Perampok Aku Adalah Mayat Yang Baru Saja Dikuburkan Disini Jawab Abunawas Gemetar Apakah Kalian Para Malaikat Yang Akan Menanyai Mayat Dikuburan Mengapa Jumlah Kalian Begitu Banyak Tanya Abunawas Mendengar Pertanyaan Abunawas Mereka Mengerutkan Kening Dan Saling Pandang Apakah Mayat Bangun Di Tengah Malam Seperti Ini Tanya Perampok Kepada Abunawas Tentu Saja Jawab Abunawas Untuk Apa Mereka Bangun Tanya Mereka Kembali Untuk Mencari Udara Segar Jawab Abunawas Mengapa Orang Mati Membutuhkan Udara Segar Mereka Bertanya Dengan Heran Ah Iya Kamu Benar Aku Salah Jawab Abunawas Abunawas Kemudian Kembali Menurunkan Badannya Seperti Posisi Mayat Saat Dikuburkan Melihat Yang Dilakukan Abunawas Para Perampok Bengong Keheranan Kemudian Mereka Meninggalkan Abunawas Dengan Rasa Takut Serta Gemetaran Dengan Ide Inilah Abunawas Akhirnya Dapat Menghindari Ancaman Para Perampok Tersebut Abunawas Berpura-pura Gila Siapa Abunawas Tokoh 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 Lucu Yang Juga Dianggap Ulama Besar Ini Berasal Dari Persia Lahir Di Ahwas Pada Tahun 750 Masai Meninggal Pada Tahun 819 Masai Di Bagdad Ketika Beranjak Dewasa Dia Mengembara Ke Basra Dan Kufa Dia Bergaul Dengan Orang Badui Dan Belajar Bahasa Arab Di Sana Ia Sangat Pandai Bersair Berpantun Dan Menyanyi Setelah Dia Hafal Berbahasa Arab Adat Istiadat Dan Kebiasaan Orang Badui Dia Memutuskan Untuk Pulang Ke Kampung Halamanya Namun Bersama Ayahnya Dia Pergi Ke Bagdad Dan Menghambakan Diri Kepada Baginda Raja Bagdad Saat Itu Ayahnya Abunawas Bernama Maulana Di Bagdad Dia Diangkat Menjadi Penghulu Kerajaan Suatu Ketika Ayah Abunawas Sakit Parah Karena Memang Usianya Sudah Lanjut Dan Akhirnya Meninggal Mengetahui Hal itu Raja Memerintahkan Untuk Memanggil Abunawas Untuk Mengubur Jenasa Ayahnya Setelah Acara Pemakaman Selesai Baginda Raja Berencana Mengangkat Abunawas Menjadi Penghulu Atau Kadik Kerajaan Untuk Menggantikan Ayahnya Mengetahui Hal itu Abunawas Yang Diketahui Cerdas Itu Tiba-tiba Berperilaku Aneh Orang-orang Dibuat Heran Oleh Abunawas Setelah Upacara Pemakaman Ayahnya Dia Mengambil Sepotong Batang Kayu Dan Menungganginya Seperti Kuda Dia Berlari-lari Dari Kuburan Ke Rumahnya Pada Kesempatan Lain Dia Mengajak Beberapa Anak Kecil Untuk Pergi Kekuburan Ayahnya Abunawas Mengajak Anak-anak Bermain Rebana Membuat Orang Semakin Heran Dengan Kelakuan Abunawas Dan Menganggapnya Telah Gila Karena Ditinggal Mati Ayahnya Pada Suatu Hari Baginda Raja Mengutus Beberapa Orang Untuk Menemui Abunawas Hai Abunawas Kamu Dipanggil Raja Untuk Menghadap Beliau Kata Salah Satu Utusan Raja Untuk Apa Raja Memanggilku Aku Tidak Ada Urusan Dengannya Jawab Abunawas Seenanya Kamu Tidak Boleh Bersikap Seperti Itu Kepada Rajamu Lanjut Sang Utusan Istana Hai Utusan Istana Kau Tak Perlu Banyak Bicara Kau Ambil Gudaku Ini Dan Bawalah Ke Sungai Mandikan Dia Supaya Bersih Dan Segar Ucap Abunawas Sambil Memberikan Sebatang Pisang Yang Dianggap Kuda Betulan Para Utusan Raja Hanya Geleng Geling Kepala Melihat Kelakuan Abunawas Hei Abunawas Apakah Kau Tidak Mau Menghadap Raja Tanya Utusan Istana Katakan Saja Kepada Rajamu Aku Sudah Tahu Maka Aku Tak Mau Menghadap Kata Abunawas Para Utusan Kerajaan Segera Menyingkir Dari Rumah Abunawas Setelah Mereka Dilempari Dengan Debu Oleh Abunawas Sesampainya Di Istana Para Utusan Melaporkan Apa Yang Terjadi Pada Abunawas Yang Dianggap Sudah Gila Dengan Geram Raja Berkata Dasar Kalian Menghadirkan Abunawas Saja Kalian Tidak Becus Segera Bawa Dia Kesini Dengan Sukarela Ataupun Dipaksa Dengan Paksa Akhirnya Abunawas Menghadap Raja Namun Lagi-lagi Abunawas Bersikap Seperti Orang Tidak Waras Di Hadapan Rajanya Tersebut Bersikaplah Sopan Abunawas Tegur Raja Ya Baginda Raja Taukan Anda Terasi Itu Asalnya Dari Udang Hurang Ajar Kau Menghinaku Abunawas Tidak Baginda Siapa Bilang Udang Berasal Dari Terasi Merasa Dilecehkan Baginda Raja Segera Memerintahkan Prajuritnya Untuk Memukuli Abunawas Sebanyak 25 Kali Usai Dipukul Abunawas Keluar Dari Istana Dan Bertemu Penjaga Gerbang Yang Mencegatnya Hei Abunawas Dulu Kamu Pernah Berjanji Padaku Jika Kau Mendapat Hadiah Dari Raja Kau Akan Membagikannya Kepadaku Nah Sekarang Mana Bagianku Tentu Saja Aku Tidak Lupa Aku Bukan Cuma Akan Memberimu Setengahnya Tapi Semuanya Jawab Abunawas Tanpa Banyak Basah Basih Abunawas Mengambil Kayu Agak Besar Lalu Memukuli Penjaga Gerbang Itu Sebanyak 25 Kali Tentu Saja Orang Itu Berteriak Kesakitan Dan Tidak Terima Diperlakukan Seperti Itu Oleh Abunawas Hal Ini Ia Laporkan Kepada Sang Raja Ya Tuanku Baginda Raja Hamba Mengadukan Abunawas Yang Telah Memukuli Hamba Tanpa Satu Alasan Hamba Memohon Keadilan Dari Baginda Raja Segera Baginda Raja Memerintahkan Pengawal Membawa Abunawas Ke Istana Lagi Raja Bertanya Hei Abunawas Benarkah Kau Telah Memukuli Penunggu Gerbang Istana Sebanyak 25 Kali Abunawas Menjawab Ampun Paduka Hamba Melakukannya Karena Memang Sudah Sepantasnya Dia Menerima Pukulan Itu Apa Maksudmu Coba Kau Terangkan Secara Jelas Apa Sebenarnya Yang Terjadi Hamba Dan Penunggu Gerbang Istana Ini Sudah Mengadakan Perjanjian Bahwa Jika Saya Mendapat Hadiah Dari Baginda Maka Hadiah Tersebut Akan Dibagi Dua Tadi Hamba Mendapat Hadiah Pukulan Dari Baginda Sehingga Saya Memberikan Pukulan Itu Kepadanya Baginda Bertanya Kepada Penjaga Gerbang Hei Apa Benar Yang Dikatakan Abu Nawas Kau Telah Mengadakan Perjanjian Seperti Itu Benar Tuhanku Tapi Hamba Tidak Mengira Kalau Hadiah Dari Baginda Berupa Pukulan Jawab Penjaga Pintu Gerbang Hahaha Hahaha Dasar Tukang Peras Sekarang Kau Kena Batunya Ternyata Abu Nawas Tidak Bersalah Abu Nawas Pun Pulang Dengan Hati Gembira Karena Membawa Skantong Uang Perak Dari Baginda Tetapi Sesampainya Di rumah Dia Tetap Bersikap Aneh Dan Terlihat Memang Seperti Orang Gila Beneran Kelakuan Abu Nawas Ini Bertahan Sampai Satu Bulan Dan Akhirnya Baginda Raja Mengangkat Orang Lain Sebagai Kadi Atau Penghulu Istana Yang Baru Sebenarnya Baginda Raja Ingin Mengangkat Abu Nawas Untuk Menggantikan Ayahnya Setelah Mendengar Tentang Pengangkatan Kadi Yang Baru Yang Konon Katanya Bernama Polan Abu Nawas Mengucapkan Syukur Karena Terhindar Dari Balak Yang Mengerikan Mengapa Abu Nawas Bersikap Seperti Orang Gila Ceritanya Begini Pada Saat Ayahnya Sakit Parah Abu Nawas Dipanggil Untuk Menghadap Bapaknya Berkata Hei Anakku Aku Hampir Mati Coba Kocium Telinga Kanan Dan Telinga Kiriku Abu Nawas Menuruti Saja Perintah Ayahnya Telinga Kanan Berbau Harum Namun Telinga Kiri Berbau Busuk Melihat Anaknya Kebingungan Akhirnya Sheikh Maulana Menceritakan Apa Yang Terjadi Pada Suatu Hari Datanglah Dua Orang Yang Mengadu Masalah Padaku Yang Satu Aku Dengar Keluhannya Tapi Yang Satu Tidak Aku Dengar Karena Aku Tidak Suka Padanya Ini Resiko Menjadi Seorang Kadi Atau Hakim Jika Kelak Kau Menjadi Hakim Kamu Akan Mengalaminya Karena Sudah Pasti Baginda Raja Akan Memilihmu Menjadi Seorang Kadi Atau Hakim Jika Kamu Tidak Suka Menjadi Kadi Buatlah Alasan Yang Masuk Akal Agar Kau Tidak Terpilih Menjadi Kadi Atau Hakim Itulah Sebabnya Abu Nawas Berpura-pura Gila Hanya Agar Tidak Dipilih Menjadi Hakim Kerajaan Walaupun Begitu Abu Nawas Tetap Sering Dipanggil Ke Istana Guna Diajak Konsultasi Oleh Raja Untuk Menyelesaikan Suatu Perkara Utara Jika 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 H Connor Jika I